Halo selamat pagi sobat dimanapun kalian berada gimana kabarnya Ketemi lagu sama aku Wayne Ya mau cerita apa Ini mau cerita tentang bagaimana Covid di Amerika ini ya Pagi ini Enggak aku sendiri ya Ini baru sembuh dari Covid yang kedua Maksudnya Yes Aku dua kali kena Covid disini So yang pertama bulan Desember tahun lalu And then Aku Terus Vaksin bulan Mei And then ini Ini bulannya November ini ya November itu kemarin Aku kena lagi You know Gak tau kenanya itu gimana ya Tau-tau aku kok gak bisa Ngerasain gak bisa mencium Apa-apa gitu Dan aku pergi ambil tes Dan dia bilang Positif Ya aku Maksudnya aku pergi dokter kan Ya dokter disini Ini kalau kalian Kalau kalian Apa Dikira kena Covid ya Mereka itu gak mau nemui kalian Juga begitu Kita punya FaceTime begitu Video call Mereka tanya Eh gimana Apa Apa-apa-apa And then like Terus dia Oh aku kira kalian Kau kena Covid And then Dia Dia Kirim aku ke tempat Lakuta Ratori Yang dulu ya Yang awal dulu Tesnya itu Masih disogrok Dengan hidung Disogrok Ini kemarin Waktu Ya kedua ini Tesnya itu Cuma kita dengan Meludah ya Dengan air ludah itu And then Next day itu Mereka udah tau Katanya Oh kamu positif So kamu harus Karantin di rumah Seperti itu Ya sejak ada Nah Apa Sejak adanya Varian baru Ini Omicron Ini Omicron Atau apa namanya itu Disini lebih Apa Dokter-dokter itu Lebih ketat lagi Ya kayaknya Tapi ya Namanya orang ya Di Amerika itu Suka Kebebasan Orang ya tetep aja Di luar itu Tidak ada yang pakai emas Terutama di State kodi Utah ini Tidak ada Orang pakai emas itu Jarang sekali Meskipun Sama pemerintah Dianjurkan Tapi state-state lain itu Kebanyakan Masih pakai emas Tapi Utah ini Orangnya agak bandel Ya sejak Tidak begitu banyak Memang Tidak begitu banyak Kasus orang meninggal Jadi orang Disini Kena Covid Ya kayak Orang kena flu Gitu aja Dianggap Ya Ya Ini juga Udah lah Saya ini Udah dalam Masa penyembuhan Jadinya Udah Ya udah Dua minggu ini Lebih Saya tinggal di rumah And then Seminggu dua kali itu Dokter Ngecek Kita Maafis time Gimana Wapar kemangan kita And then Kalau kita Dikasih obat itu Kemarin cuma dikasih obat Antibiotik Sama Untuk Surtrutnya itu Itu doang Sama Penurun panas Gak ada obat lainnya Artinya itu Memang tergantung Dari kekebalan tubuh kita Aku sendiri Gak ngerti Gimana Aku kok Bisa Lagi kena Covid Itu Gak tau ceritanya Padahal Aku udah Vaksin Aku Udah Vaksin Johnson Johnson Ya And Memang Mereka bilang Aku butuh Booster Tapi Aku Kira Aku berpikir Belum tentu Aku butuh Booster But Akhirnya Aku kira Aku masih Tahan lagi Ternyata Aku kena Covid lagi Yang kedua kali It's not too bad Stay home But Aku selalu bilang Jaga diri Baik-baik Terus Di rumah Cuman masak-masak Makan Makanan ringan Kayak gini Makan Bikin bubur Kemarin Sama Daking Kita asin Keburuan masih sakit Benar Tapi Rasanya Tubuh ini Lemas Begitu Aku dari Ini gak Kenapa Aku makan Aku Aku Force Makananku Itu aku Force Supaya aku Suka makan Banyak Tapi tetap Tubuh itu Lemas Rasanya Lemas Sepala pening Begitu Kuruan Sama batuk Itu gak sembuh-sembuh Udah dua minggu ini Kip batuk Kip batuk Kayaknya sehari itu Saya sehat Besoknya saya down Saya sehat Kaya down lagi Itu sama Istri juga begitu Anak Istri ini baru mulai Malan Sama anakku Yang terakhir itu Yang kecil itu Bareng sama aku Mungkin aku Aku perkiraanku Aku kena aku tuh Karena ketularan dia Karena dia sekolah Dia ya sendiri Yang tidak kena Belum kena vaksin Kedua anakku yang lainnya Udah Kena vaksin Tapi Akhirnya Karena aku kena Akhirnya Istriku kena Ini dua Laki anak itu Semuanya kena Akhirnya ya Kita ngongkrong di rumah Itu Sebenarnya Di sini Tidak dilarang Tidak dilarang Tidak dilarang ya Tidak dilarang Jalan-jalan kemana Tidak dilarang Tidak dilarang Cuman Dianjurkan Di stay di rumah Aku sendiri Aku sendiri Kemarin juga belanja Pakai emas Tapi Tidak ada 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 Tidak dilarang 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 Misalkan ada Punya penyakit Kronis Itu Covid ini Trigger Trigger itu Misalkan Kayak punya Masalah tentang Pernapasan Itu akhirnya Kalian Susah Pernapas Itu Trigger disitu Sehingga berbahaya Makanya Anda akan Di rumah sakit Kan Masukkan isolasi Di ICU Itu Kalau Anda Punya penyakit Kronis Yang lainnya Untungnya Aku dan Keluarga ku Tidak ada Punya penyakit Yang kronis Kita semuanya Baik-baik saja Meskipun Tidak dibawa Ke rumah sakit Kita tetap Nge-quarantine Di rumah Makan yang enak Biar sehat Cuman itu aja Memang Saratnya Makan enak Hmm Ya untung Disini itu Kita punya Tetangga-tetangga Itu baik Masih Kita Tahu Tetangganya Sakit Gitu Mereka itu Suga Danjing Memang danjing Tapi mereka Telepon Ada nganterin Makanan di ruah Di ru luar Ternyata Begitu No Dan ada yang Oh mau Ingin dibelikan Apa Aku bilang Oh Kita masih Oke Dan Bubur ini Bubur ini Adalah Paling enak Maksudku Maksudku Kalau saat Sakit Yang Begininya Karena Ini paling enak Kita telan Dan Nah Itu Dengarkan Masih batuknya Itu Itu istriku Ambil duduk Di kursi goyang Nonton TV Batuknya Masih mulai Ya Sudah sejak kemarin Itu baru mulai Dia Aku ini udah Udah Paling sakti Aku udah Paling sembuh Duluan Oke Sampai disini Dulu Videonya Thank you for watching And then Itulah Pengalamanku Gimana Kena Covid Di Amerika Aku Terutama Bilang Sungguh Tidak Menyenangkan Rasanya Betul Betul Menyiksa Kena Covid Itu Karena Obat Semua Obat Batuk Semua Obat Flu Itu Kita Minum Tak ada Tak ada Yang jalan Tak ada Yang berguna Sama Sekali Tidak ada Yang berguna Semua Obat Batuk So Itu Ini Betul Betul Mengandalkan Ketahanan Tubuh Kita Aja Kalau Kita Sehat Kita Kita Cepat Sembuh Kalau Enggak Memang Lama Sekali Sembuhnya Itu Dan Ini Malah Dua Kali Bahaya Disini Karena Ini Musim Dingin Begitu So Akhirnya Tubuh Itu Udah Berkelahi Dengan Kita Fighting With Coldness Dan Kita Fighting Dengan Penyakit So Tubuh Kita Disini Betul Harus Berjuang Dua Kali Untuk Mengalahkan Ini Covid Well Anyway Cukup Disini Saja And Aku Pesan Sama Semua Sobat Dan Kawan Dimana Berada Jaga Diri Baik Baik Betul Sakit Covid Itu Bukan Enak Enakan Sungguh Menyiksa So Jaga Diri Baik Baik Jaga Kesehatan Dan Bye Bye Bye